Intro Tim pangat yang dipimpin oleh kaset reskrim Polres Majelengka didampingi dinas perdagangan dan petugas pasar Kadipaten melakukan sidak ke sejumlah perdagang di pasar tradisional Kadipaten. Petugas mengunjungi lapak-lapak perdagang dan berinteraksi dengan para perdagang dan pembeli untuk memastikan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok menjelang puasa tiba. Beberapa lapak perdagang dipunjungi diantaranya pedagang daging sapi, daging ayam, telur, beras, dan sayur mayur. Sejumlah pembeli mengaku belum keberatan dengan adanya kenaikan barang seperti telur naik 500 rupiah dan tepung tapioca menjadi 210 ribu per karunnya karena harga saat ini terbilang relatif normal di pasarannya. Baik, kami dari Satgas Pangan Polres Majelengka gabungan dengan Disperindak mengadakan sidak harga di pasar Kadipaten. Untuk rata-rata harganya harga beras, harga sembako rata-rata normal tetapi ada kenaikan harga untuk telur dan tepung aci. Tapi untuk kenaikan harga ini masih dibilang normal karena tidak drastis meroncang sangat tinggi dan untuk para pembelinya juga masih memaklumi. Untuk pasar Kadipaten ini, Alhamdulillah baik stok, mempunyai diminusi, dan harga masih sangat stabil dan terjaga mana komponen-komponen kebutuhan pokok masyarakat yang banyak diakses diantaranya beras itu rata-rata premium dan medium ini di angka 10.000 rupiah per kilo kemudian juga daging ayam 35.000 rupiah per kilo ada kenaikan telur ayam sekitar 500 rupiah yang hasilnya 23.504 rupiah kemudian kalau sayuran justru ada penurunan harga minyak dan gula normal harganya seperti biasa dan mudah-mudahan kondisi ini tetap terjaga sampai nanti tiba-nya bulan Suci Romadon dan hari raya Idul Fitri itu mungkin dan kami akan terus memotor ke pasar-pasar yang ada di wilayah Bukatan Majalengka dari Majalengka Jawa Barat at waruspendi Tri Bata TV Salam Tri Bata sebutan pokok masyarakatnya dengan daya beli yang baik